assalamualaikum selamat pagi selamat siang selamat malam dan juga selamat selamatan kembali lagi saya sudah lama enggak upload video mohon maaf kali ini mungkin saya akan berikan sedikit tutorial buat teman-teman yang berusaha untuk menghidupkan charger ya baik charger handphone ataupun charger untuk baterai yang lain semisal senternya pasti di rumah banyak atau punya ya setidaknya senter seperti ini atau yang lain nah disini saya akan perlihatkan cara yang cukup gampang sebenarnya kalau kita mendapati charger adapter adapter untuk charger handphone pengisian baterai yang lain ya dengan kapasitas bermacam-macam sekarang umum sekitar lima volt outputnya seperti halnya ini nah banyak beredar charger produk-produk dari Cina khususnya banyak sekali dan kerusakan yang tidak bisa kita hindari karena harganya memang bisa dibilang murah harganya dikisaran Rp20.000 mungkin bahkan ada yang Rp15.000 nah kerusakan pada umumnya itu yang pertama kali itu pada elko ya seperti ini ini elko kapasitor ya biasanya seperti itu nah ini ini juga ada kerusakan bisa keluar tapi minim yang ini yang ini nggak bisa keluar outputnya nah disini menggunakan teknologi lebih baru komponen SMD kecil-kecil seperti ini diode hybrid yang SMD juga juga untuk IC pengontrol atau driver ini juga SMD mungkin kendala yang sulit kita akan gantikan itu adalah IC seperti ini nggak banyak toko menjual belikan sekarang lebih pada online nah pada online kemudian pun kita akan berpikir ulang untuk harga yang sebenarnya murah tapi karena barangnya online pertimbangannya kita menunggu menunggu dan ongkirnya juga jadi pilihan jadi banyak rekan-rekan teman-teman yang punya charger langsung beli aja chargernya sekalian eh zaman nah seperti ini ya nah berarti masih aman di sekitar AC di outputnya di outputnya adakah nilai nah itu terlihat nilainya nah itu bergerak berarti nilai kapasitor ya seperti ini bergerak itu nilai kapasitor dan yang lain-lain juga yang ini nah ini diam kalau diam ini kita harus curiga ini outputnya diam ini berarti ada eh eh kapasitor yang cenderung mati ya atau shot ya Hai nah ini ini harus diangkat dicabut biar lebih jelas pengukuran karena saya menggunakan pengukuran resistor ya kalau pakai pengukuran kapasitor nggak perlu dicabut juga masih bisa kok nah disini kalau yang ini masih bisa digunakan tapi outputnya rendah ya atau menurun ya dari kapasitas sebenarnya yang ini punya kapasitas sekitar 5 volt ya ini ini kita lihat ya nah kita uji aja mengenakan AC hati-hati teman-teman yang belum pernah harus hati-hati nah Nyalakan kita tes di DC tes outputnya Hai output nah itu terbaca 0,0 ini nah 0,0,0,0,0,0 berarti sangat menurun bisa dikatakan sudah nggak aktif sedang yang satu ini kita nggak bisa langsung harus pakai ini 2 2 3 3 5 5 6 6 punya layak tuh tengahnya kosong enggak ada sama sekali berarti rusak di ototnya apa kerusakannya karena sudah aktif tapi enggak ada setrumnya yang keluar Nah itu biasa di kapasitor kita lihat ya Nah ini secara fisik sudah mengelupas nah ini terlihat di bawahnya hitam ya ini perlu kita ganti Insyaallah bisa langsung masuk ya Hai nah ini Hai nah ya karetnya sampai keluar ini nah ini saya keluarkan sekalian nah ini keropos Hai kita ganti dengan ukuran yang sama kapasitasnya 450 mikrofarad 10 volt kita cari dulu nah ini saya nggak punya dengan ukur yang sama kapasitasnya 470 mikrofarad 10 volt saya punya yang kurang lebihnya masih kurang sebenarnya 10 volt kapasitasnya 4 220 volt apakah ini bisa bisa teman-teman bisa tapi alangkah baiknya teman-teman sesuai dengan ini ya lebih besar dikit nggak papa 470 ini saya punya nya 220 ini masih bisa digunakan sebenarnya harus di sekitaran ini ya agar penyimpanan eh tegangan atau arusnya itu maksimal karena dari pabrikannya 470 kita coba langsung gantikan agar teman-teman bisa memahami sedikitnya Oke sudah saya ganti nah ini ini saya sudah saya ganti saya untuk elko nya ya di sini sudah saya ganti kita test terlebih dahulu apakah masih bisa digunakan ya tapi sebelumnya teman-teman juga mengecek secara fisik ya komponen lain mungkin ada yang bermasalah atau tidak dan di sini saya sebenarnya menemukan ini ya SMD kecil ini nah ini di PCB nya terlihat ada apa ya agak-agak gosong begitu ya ini kita harus mengetas terlebih dahulu mungkin bermasalah atau tidak ini di wilayah primer nah ini ya kita cek terlebih dahulu ini dioda nah kita lihat enggak ada tanda kita balik nah ini berarti masih bisa digunakan ya Nah itu ada kalau kita balik nggak ada kosong berarti masih oke oke lah kita cek kita tes kita tes 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 tegangan kita tes 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 oke hanya penggantian elko saja beda sama masalah biasanya beda penyelesaiannya begitu teman teman ya jadi kita harus teliti kalau di bidang elektronika harus kita teliti selalu jadi disini sedikit saya terangkan ini adalah diode dari AC tegangan AC 220 dijadikan DC 220 juga tapi DC kemudian disimpan di elko ini setelah elko disimpan disini jalur lain adalah di kaki trafo nah ini trafonya trafo mini kemudian di plus min masuk ke IC IC driver ya IC driver ini akan menghandle dan menjadikan tegangan cara kerjanya itu seperti switching atau switch ya nah kalau ini aktif ini gak bermasalah maka terutama di sini ya nah ini driver bias seperti yang saya katakan tadi diode ya disini adalah di kaki ini ya kaki kedua primernya nah ini ini juga menentukan jadi yang menentukan utama itu di IC ini karena ini otaknya atau drivernya disini nah jadi disini karena ini karena ini sekimanya sederhana ya sederhana kemudian di sekundernya atau di outputnya ada hanya elko ini disini kemudian ini ada juga diode diode untuk outputnya hanya itu sangat sederhana jadi apakah ini sudah masuk pada kriteria output nah disini terbaca 5V nah kita tes tadi hanya 3V apa ada permasalahan tentu saja ada permasalahan setelah tadi kita ganti elko coba kita cek diode diode tidak ada masalah kayaknya oh oh bentar bentar keliru nah kayaknya tidak ada masalah disini nah itu tidak ada masalah berarti di sekitaran sini teman-teman ya di di resistor apakah resistor ini besar resistornya kapasitasnya resistor lain kita lihat kita lihat resistornya disini 2 2 ro gak masalah 2 ro biasanya itu hanya sekedar jumper tapi sebagai pengaman kita lihat disini nah itu oke ya 2 ro berarti 2.2 masih oke yang lain 103 gak terbaca karena besar 103 itu terbaca 2.6 yang lain gak begitu terlihat bentar kita cek yang ini tadi 551 atau 155 ini kalau gak terbaca ini putus mungkin yang satu lagi ini terbaca 220 oke lah kita cek elko nah kayaknya elko ini kosong sudah saya coba ya nah ini elkonya saya copot disini elko besar ya elko besar 400 volt 2,2 mikro farad ya kalau kita uji kita copot dari PCB nah itu gak terbaca harusnya terbaca walaupun sebentar kayaknya ada kerusakan kalau saya toncok seperti ini biasanya saya mengujinya seperti ini keras keras ya sangat keras nah itu keras ini juga harusnya ada walau sebentar ya nah kalau teman-teman punya yang saya katakan tadi khusus untuk ngecekan kapasitor itu lebih bagus teman-teman nah sudah saya ganti ini yang elko besar ini dengan kapasitasnya yang aslinya itu adalah 400 volt ya harus 400 volt ya teman-teman jangan sampai kurang ya mungkin teman ganti 250 jangan karena di driver ini bisa mengeluarkan sekitar 300 volt jadi saran saya tetap harus cari yang 400 volt ya untuk kapasitasinya rendah yang ini ya ini 2,2 2,2 ya 2,2 nggak terlihat 2,2 ya nah ini saya ganti saya hanya punya 400 volt 10 mikro ya nggak apa-apa yang penting voltasenya untuk fungsi yang ini wilayah ini adalah 400 volt tidak boleh kurang kita akan tes disini apakah sudah bisa digunakan atau bagaimana kita lihat oke nah disini lampu saya pasang di atas ini karena memang ini bermasalah dengan lampu ini karena apa ini charger-nya sudah sudah berumur ya tapi ini nyalanya itu lebih seperti disini ya coba saya nyalakan nah itu nyalanya terang sekali ini akan menurunkan tegangan tentunya untuk outputnya jadi harus dicopot atau diganti harus diganti ya kita cek sebelum saya lampu saya hidupkan ini tegangannya nah itu nah tegangan sampai 9V nah ini tidak boleh ini untuk tegangan baterai di handphone itu biasanya sekitar 5V nah kalau kita nyalakan lampunya nah itu menurun menjadi 3V nah 3V ya ini harus kita ganti LED-nya agar mengurangi satu karena 9V yang kedua kurang lebih menyimpangkan sekitar 5V kita harus kurangi menggunakan yang lain bukan yang diode ini karena diode ini sudah mengkonsumsi tegangan lebih ya dari 9V menjadi 3V berarti 6V nah kita harus ganti ini jadi teman-teman itu saja teman-teman kita ganti LED yang lain lebih kecil kayak seperti ini ya ini tegangannya di bawah ini tentunya jadi kita ganti itu saja teman-teman semoga sedikit banyak ilmu yang sebenarnya dasar teman-teman kalau teman-teman sudah tahu fungsi dari beberapa komponen yang ada teman-teman nanti juga akan bisa kok ya yang penting belajar terlebih dahulu ya video ini saya khususkan untuk pemula saja ya buat teman-teman senior master bahkan tidak saya sarankan oke terima kasih ini saya lama tidak upload video yang sudah like terima kasih terima kasih juga yang sudah subscribe yang belum mohon bantuannya untuk subscribe teman-teman ya oke mungkin lain kali saya akan videokan yang lebih detail lagi insyaallah terima kasih assalamualaikum